Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hotref Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah hotel yang ada di Bali Tepatnya di Jalan Cendrawasih di daerah Jalan Petitengat ya Ini adalah The Alea Hotel ya Jadi hotel ini terletak di Jalan Cendrawasih atau di area Petitengat ya Lumayan dekat juga dengan pusat keramean dan juga pantai ya Jadi hotel ini mempunyai ratusan kamar ya, saya tidak tahu berapa jumlahnya Cuma kelihatan sih banyak banget ya Kemudian hotel ini juga mempunyai dua kolam renang Yang tidak begitu luas tapi lumayan memanjang Modelnya seperti ini Dan keduanya hampir sama ya modelnya dan juga ukurannya Jadi hotelnya ini kamarnya lumayan banyak Tapi kolam renangnya sih hanya dua ini ya Kita lihat untuk kolam renangnya yang satunya ya Jadi hampir sama modelnya Seperti ini Tapi tidak tahu kenapa ini sunbatnya sudah pada bolong gini Seharusnya sih sudah diganti ya Nah selain kolam renang Jadi hotel ini juga menyediakan untuk fasilitas seperti meeting room Dan juga ada untuk massage Kemudian di rooftop juga ada untuk bar ya Tapi sayangnya sih saya tidak mencoba semua fasilitasnya Karena keterbatasan waktu Jadi saya tampilkan saja fotonya di video ini ya Jadi sobat bisa membayangkan sendiri ya seperti apa Nah disamping hotel ini adalah sawah ya Jadi masih sangat asri Nah masih sawah yang sangat hijau seperti ini sob Keren banget ya Jadi walaupun lokasinya berada di dekat pusat keramaian Tapi untuk tingkat kenyamanan disini sangat nyaman ya Tidak ada suara bising atau apapun Karena disebelah-sebelahnya masih ada sawah Oke jadi kita langsung cari aja kamarnya kita ya Nah ini di kamar 212 Untuk kuncinya sudah menggunakan kart seperti ini ya Sudah lumayan modern Nah disini aja remote AC dan segala macem Langsung aja kita review kamarnya ya Nah langsung disini ada wastafelnya Disini juga disediain untuk pasta gigi Kemudian ini plastik penutup rambut itu ya Apa namanya saya gak tau Nah itu pasta gigi dan juga sikat giginya Kemudian dibawahnya tempat sampah aja Kayaknya gak ada apa-apa lagi Kemudian apa lagi ya Nah ini diatasnya disediain 2 botol mineral water Kemudian ini 2 gelas Kemudian water heater dan juga kopi gula dan teh ya Kemudian untuk di dalam minibarnya ternyata tidak disiap apa sob Jadi kosongan aja seperti ini Mungkin bagusnya sih disiap apa bir atau minuman dingin lainnya ya Kemudian disediain telepon juga Yang terhubung dengan resepsionis tentunya Kemudian ini price list untuk laundry ya Jadi disini juga melayani laundry juga Kemudian apalagi ya Nah kamarnya seperti ini sih Kalau dibilang luas juga tidak luas juga Tapi juga tidak terlalu sempit ya Jadi sedang-sedang saja Nah disini juga ada seperti bench ya Jadi bisa untuk duduk-duduk Nah ini adalah kolam yang dibawa tadi sob Jadi dari atas kamar sini bisa terlihat banget ya kolamnya Seperti ini Kamarnya ya cukup keren sih Bisa dibilang tidak mewah banget Tapi sudah lumayan Nah untuk kekerasannya ini tidak begitu empuk juga Nah saran saya Cari yang memang double bed ya Karena ini sih twin bed di jariin satu sob Jadi mungkin tingkat kenyamanannya sih Pasti akan berkurang ya Kemudian ini bantain cuma dikasih dua sih Sayang sekali seharusnya sih mungkin bisa empat sih lebih bagus Untuk runner bednya seperti ini Sekarang mari kita coba lihat kamar mandinya Seperti apa sob ya Jadi ini dia kamar mandinya Nah standar aja sob ya Tidak terlalu luas juga Tapi tidak sempit juga Nah disana disediain dua towel Kemudian disini ada hot and cool shower Air panasnya bekerja dengan baik Kemudian disediain sampo dan sabun juga ya Disini juga ada tisu Kemudian untuk kebersihannya ya standar aja sih Tidak begitu mengecewakan Lumayan bersih Nah seperti ini sob ya Oke jadi kita beralih ke wardrobe nya atau lemarinya ya Nah di dalam lemari ini disediain juga safety box Kemudian ada sandal dan juga ada beberapa hanger Untuk mengantung baju kita ya Lumayan keren juga Nah kemudian untuk televisinya juga ada channel lokal dan juga internasional ya Dari atas kita juga bisa melihat kolam renang yang ada di bawah tadi Tapi gak boleh loncat juga sob ya Bahaya ini Nah seperti ini ya Kelihatan luas banget sih ini Oke kayaknya gitu aja sob ya Semoga review ini membantu Dan juga terima kasih sudah menonton video ini Silahkan like kalau suka Di dislike kalau tidak suka Dan subscribe tidak subscribe Tetap thank you See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax